Dua Korintus fasal yang ketiga atau yang ke-18 dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. This is a good news for you. Salah satu buah dari hubungan dengan Tuhan dan juga berhubungan dengan orang-orang seiman di dalam sebuah kelompok life group adalah perubahan hidup. Dan berikut kita akan mendengarkan kesaksian dari salah seorang anggota life group kita bagaimana kehidupannya diubahkan oleh Tuhan. Mari kita akan dengarkan. Perkenalkan, saya Kiki dari Life Cikarit Hijau, Bogor, Barat. Selama saya mengikuti life, banyak perubahan dalam diri saya. Contohnya dalam berkeluarga dan pekerjaan. Di life sendiri, saya mendapatkan pengalaman dan kesaksian-kesaksian dari semua anggota life yang sangat menguatkan. Di mana di life ini kita dapat mencurahkan isi hati kita dan bertukar pikiran ketika kita menghadapi masalah. Contohnya dalam berkeluarga, saya mengalami perubahan yang sangat besar. Di mana saya menjalani kehidupan berkeluarga dengan sepenuhnya mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan diri sendiri. Pada saat saya mengalami kekhawatiran dalam hal keuangan, Tuhan pelihara saya, menjadikan saya alat untuk pekerjaannya. Di dalam life ini, saya banyak belajar dari pasangan lain bagaimana cara bersikap terhadap istri dan mendidik anak. Dalam pekerjaan juga, saya semakin percaya diri dalam menghadapi customer mental yang semakin diubahkan, tidak mudah menjerah, dan selalu mendapatkan lawasan dan ide-ide baru. Jadi jangan biarkan pandemi membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi kita harus terlibat dalam komunitas agar iman kita tetap bertumbuh dan semakin dekat dengan Tuhan. Saya mengajak semua jemaat yang belum bergabung dalam life. Mari sama-sama kita bergabung dalam life group. Tuhan Yesus memberkati. Itulah salah satu kesaksian yang bisa kita dengar dan kita pasti diberkati oleh kesaksian tersebut. Oleh sebab itu, saya terus mengajak kepada saudara yang belum terlibat di dalam life group GSJ Bethlehem. Bergabunglah, karena di situ kita akan mengalami pemuridan dan sekaligus kita akan diubahkan dari pola pikir kita dan kehidupan-kehidupan kita menjadi lebih baik. Dan hari ini, saya juga tetap ingin mengingatkan saudara bahwa besok kita akan tetap ada dalam ibadah online. Jadi tetap siapkan hati saudara, siapkan semua kekuatan kita untuk bisa memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam ibadah online besok. Sampai ketemu, Tuhan Yesus berkati saudara.